Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman? Habsi Al-Fakir Channel kembali ke hadapan Anda untuk berbagi seputar kisah dan info islami Semoga bisa menemani aktivitas Anda Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak ketinggalan info terbaru dari Habsi Al-Fakir Channel Korun hidup pada masa Nabi Musa AS Amasi meriwayatkan dari Minhal bin Amr bahwa Korun adalah sepupu Nabi Musa AS Korun memiliki nasab Korun bin Yashub bin Qo'id Sedangkan Nabi Musa memiliki nasab Musa bin Imran bin Qo'id Beberapa ahlul pun menyatakan hal demikian Dikisahkan bahwa Korun adalah bagian dari kaum Nabi Musa Namun ia berlaku zolim kepada mereka Ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Allah Itu pun tak benar-benar diresapi olehnya Korun menjadi sosok yang ditunjukkan Allah sebagai pembelajaran bagi para kaum Muslimin Sementara hidupnya Korun berlimpah harta Dan senantiasa membanggakan harta yang dimilikinya Mulai dari pakaian, kendaraan Para pelayan, bahkan ajundanya Kala itu, orang-orang kaya biasanya menyembunyikan kunci harta mereka di tempat rahasia Namun, berbeda dengan Korun Ia bahkan memerintahkan sejumlah orang kuat Untuk menopang kunci-kunci tempat ia menaruh hartanya Orang-orang itu akan senantiasa mengikuti Korun kemanapun ia pergi Tak dapat dibayangkan sebanyak apa harta Korun Bila kuncinya saja sampai dipikul oleh beberapa orang kuat Bukan tanpa alasan Ia melakukan hal itu tak lain agar dapat menyombongkan diri di depan orang banyak Sikap kesombongannya pun membenihkan rasa iri di antara orang-orang sekitarnya Mereka yang mencintai dunia akan berkata Andaikan aku menjadi Korun yang memiliki harta teramat banyak Sedangkan para penasehat telah memberitahukannya Untuk tidak berbangga terhadap apa yang telah dimiliki Dengan sombong, Korun berkata Sesungguhnya, aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang aku miliki Dalam perkataan Kotada Sikapnya itu tidak menyurutkan orang-orang di sekitar Dengan menjulukinya Al-Munawir Yang memberi cahaya Karena ia mahir membaca kitab Taurat Hanya saja kitab Taurat tidak dipahami Makna dan perintahnya Hingga Korun tergolong munafik dan menjadikan dirinya bagian dari musuh Allah Ia pun tidak mampu mengambil pelajaran dari orang-orang sebelumnya Yang turut dibinasakan oleh Allah atas kemungkarannya Pada suatu hari, Korun hendak berjalan-jalan Dipilihlah pakaian, kuda, pasukan, dan budak terbaik Serta tak lupa kunci-kuncinya untuk dipamerkan Ia berkata, bawalah semua harta-hartaku Hari ini aku ingin menunjukkan harta-hartaku pada orang-orang Bawa semua emas, perak, perunggu, barang-barang mewahku Koleksi pribadiku, dan yang lainnya Ketika kita lewat Aku ingin semua orang terkagum-kagum melihat banyaknya hartaku Sementara orang-orang iri terhadapnya Di antara mereka ada pula yang mengatakan Celakalah kamu Ketahuilah, pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman Dan beramal soleh Dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar Merekalah orang-orang yang memiliki ilmu Dikarenakan sikap yang telah melampaui batas Korun pun ditelan bumi Sebagaimana dalam firman Allah SWT Maka kami benamkan korun beserta rumahnya di dalam bumi Maka tidak ada baginya suatu golongan pun Yang menolongnya terhadap azab Allah Dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya Quran Surat Al-Qasos Ayat 81 Tadkala korun telah ditelan bumi Orang-orang di sekitarnya menyesal Dan kembali pada cahaya Allah Untuk bersyukur terhadap apa yang telah dimiliki Sungguh Allah telah mengatur hamba-hambanya Dengan teramat sempurna Terkadang duniawi itu telah menggairahkan daripada akhirat Harta lebih tinggi daripada taqwa Namun ingatlah semua itu hanya bersifat sementara Wallahualam Mungkin ini yang dapat kami sajikan dalam kesempatan kali ini Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh